Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ke anak-anakku semua Dengan Pak Guru, Pak Sarjad Dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi Yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu Para karya kelas 8 semester gelap Kurikulum 2013 Dengan materi Pengolahan produk kerajinan dari bahan kaca Kerang dan plastik Pada minggu yang lalu Pertemuan yang telah lalu Kita sudah bahas Jenis karakteristik Macam-macam Limbah keras organik Dan antorganik Nah, maka kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan Dengan bagaimana Mengolah produk kerajinan Contoh produk kerajinan Contoh produk kerajinan Dari bahan kaca Kerang Dan plastik Sudah siap anak-anak semua Silahkan disiapkan Buku catatan Modul Dan juga Buku paket Apabila dalam penyampaian materi kali ini Nanti kalian kurang paham Tidak jelas Silahkan tulis di kolom komentar Dengan menuliskan nama Kelas Atau kalau tidak Langsung jahri ke pak guru Nah Mari kita masuk ke materi Kayangan pertama Namun sebelumnya Pak guru minta tolong Silahkan bagi yang belum Menyentuh subscribe Silahkan sentuh subscribe-nya Kemudian Boleh disentuh Jempol ke atas Jangan lupa Beri komentar Yang membangun Agar Pak guru bisa menyiapkan materi Yang lebih baik Di masa yang akan datang Nah Anak-anak Mari kita masuk Pada tayangan yang pertama Dalam Mengolah produk kerajinan Kita masih ingat Prinsip kerajinan Bahan limbah keras Limbah-limbah keras Yang sudah tidak terpakai Itu bisa kita olah kembali Bisa kita gunakan kembali Dengan prinsip 3R Masih ingat prinsip 3R? Ya Prinsip 3R yang sudah kita sampaikan Yang lalu Ini Prinsip 3R Itu meliputi Reduce Reduce Dan recycle Apa ini Reduce Reduce Dan recycle Nah Silahkan buka kembali Catatan minggu yang lalu Kalau tidak Perhatikan ini Nah Prinsip pengolahan limbah Keras Itu dikelola dengan 3R Reduce Mengurangi Atau Meminimalisir Penggunaan Bahan Keras tersebut Agar Tidak terjadi Penumpukan Limbah Yang menyebabkan Banyak kerugian Bagi manusia Reduce Reduce Itu artinya Kita bisa menggunakan Kembali Bahan-bahan Yang Tadinya Sudah tidak Terpakai Dan yang ketiga Recycle Bahan-bahan Limbah Keras Itu bisa Didaur Ulang Dimanfaatkan Kembali Diproduk Kembali Sehingga Bisa Bermanfaat Bagi Manusia Inilah Prinsip PKR Kerajinan Bahan Limbah Keras Produk Kerajinan Dari Bahan Kaca Plastik Dan Kerang Kita Akan Bahas Satu-satu Bahan Dan Contoh Produknya Kaca Nah Kita Tahu Kaca Jika Sudah Kecah Maka Sudah Sulit Untuk Dimanfaatkan Kembali Kalau Menempatkannya Sembarangan Akan Membuat Celaka Bagi Kita Maka Kaca Sebagai Bahan Limbah Keras Itu Ternyata Bisa Didaur Ulang Bisa Diproduk Kembali Bisa Dimanfaatkan Kembali Ini Jika Sudah Dudaur Ulang Maka Kaca Mampu Menghasilkan Karya Keraksinan Yang Unik Menarik Bagi Kita Ini Juga Bisa Dibampatkan Dari Limbah Keras Kaca Nah Kaca Bekas Yang Warna Warni Itu Dapat Dibuat Menjadi Mosaik Atau Berbagi Hiasan Yang Menarik Serta Mempertindah Desain Interior Maupun Eksterior Rumah Kita Selanjutnya Masih Diproduk Bahan Keras Kerang Nah Kita Lihat Disini Limbah Kerang Yang Sudah Ditinggalkan Penghulinya Beraneka Ragam Bentuk Warna Ini Mampu Dimanfaatkan Dari Hiasan Bagi Manusia Nih Kerang Memiliki Berbagai Bentuk Yang Unik Dan Warna Alami Yang Menarik Ini Juga Merupakan Produk Dari Lihat Kerang Nah Kerang Sebagai Hiasan Juga Dapat Diberi Warna Sesuai Keinginan Agar Terlihat Lebih Indah Diberi Pewarnaan Jadi Lebih Menarik Meskipun Disini Sudah Ada Warna Dasarnya Masih Kerang Kerang Dapat Dijadikan Ornamen Untuk Memperindah Bentuk Suatu Benda Contohnya Ini Ini Disusul Dari Berbagai Bentuk Kerang Ukuran Beraneka Ragam Warna Beraneka Ragam Ketika Ini Sudah Dibentuk Diproses Jadilah Ini Satu Bentuk Yang Menarik Bagi Kita Nah Dapat Juga Dibuat Ini Contoh Dari Bahan Kerang Dibuat Seperti Hewan Apa Ini Ya Penyuk Kerang Dapat Dibentuk Menjadi Hewan Lain Yang Unik Misalnya Penyuk Masih Dibahan Keras Plastik Nah Plastik Ketika Sudah Tidak Digunakan Ini Sungguh Membuat Kita Pusing Ketika Plastik Didawar Ulang Ini Bisa Dibuat Satu Bentuk Yang Menarik Unik Di dalamnya Diberi Lampu Lampu Sehingga Tampak Terlihat Manis Juga Dibuat Ornamen Lampu Macam Macam Bentuk Ornamen Dari Plastik Plastik Ini Dapat Dikonstruksi Dengan Komponen Listrik Sehingga Menghasilkan Bentuk Lampu Hias Yang Unik Masih Plastik Nah Selain itu Juga Plastik Dapat Dibuat Tas Yang Warna Warni Serta Menarik Bisa Dipakai Untuk Pergi Pergi Jalan Jalan Dan Sebagainya Juga Dapat Dibuat Bentuk Bentukan Hewan Ini Plastik Lembaran Dibuat Tas Ini Plastik Yang Memanjang Nah Ini Plastik Kemasan Berupa Lembaran Dibentuk Menjadi Tas Yang Menarik Sedangkan Plastik Berupa Potongan Memanjang Dibentuk Menyerupai Hewan Hewan Ini ya Jadi Limbah Plastik Yang Berupa Lembaran Dibuat Menjadi Tas Limbah Plastik Berupa Potongan Memanjang Dapat Dibentuk Menyerupai Hewan Yang Menarik Sekarang Kita Masuk Kepada Mengolah Bahan Kaca Rang Dan Plastik Menjadi Kerajinan Mengolah Kaca Kaca Bekas Bisa Dibuat Montase Montase Merupakan Kumpulan Bahan 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 Sejenis Yang Tidak Terpakai Untuk Ditempelkan Pada Sebuah Bidang Datar Sehingga Menjadi Lukisan Atau Gambar Yang Menarik Langkahnya Langkah Pertama Harus Dilakukan Milah Memilah Memilih Berbagai Jenis Kaca Ukuran Warna Dan Sebagainya Langkah Kedua Dibersihkan Menggunakan Air Bersabun Dan Kemudian Dikeringkan Langkah Ketiga Bahan Kaca Sudah Siap Untuk Diolah Menjadi Karya Montase Nah Inilah Contohnya Ini Montase Dari Limbah Kaca Yang Sudah Dibersihkan Diidentifikasi Menurut Ukuran Warna Dan Bentuknya Lalu Ditempelkan Pada Sebuah Bidang Yang Bisa Membentuk Ini Perang Prosedur Membersihkan Cangkang Perang Ya Jadi Limbah Perang Setelah Ditinggalkan Penghuninya Perlu Kita Bersihkan Langkahnya Bersihkan Lumpur Dan Kotoran Yang Menempel Pada Cangkang Kerang Langkah Kedua Pilih Dan Bilah Cangkang Kerang Yang Masih Kuat Dan Tidak Mudah Pecah Atau Rusak Jangan Memilih Cangkang Kerang Meskipun Melarik Tetapi Sudah Rusak Atau Mudah Pecah Rendam Langkah Ketiga Rendam Cangkang Kerang Tersebut Kedalam Ember Yang Telah Berisi Air Dan Diberi Pemutih Pakaian Langkah Keempat Sikatlah Kotoran Yang Masih Tersisa Pada Cangkang Kemudian Bilas Lah Pada Permukaan Air Yang Lebih Bersih Langkah Kelima Jemur Cangkang Di bawah Sinar Matahari Langsung Ya Jadi ini Sebelum Digunakan Dimanfaatkan Cangkang Kerang Itu perlu Dilakukan Langkah Langkah Pembersihan Terlebih Dahulu Alat Yang Digunakan Untuk Membuat Bahan Kaca Menjadi Kerajinan Biasanya Adalah Ini Lem Tembak Pisau Bur Kecil Dan Kuas Ada Bahan Pendukung Yaitu Kawat Kecil Serta Cat Pernis Ini Adalah Alat Dan Bahan Yang Dipakai Untuk Mengolah Bahan Kaca Kerang Plastik Menjadi Kerajinan Ini ya Jadi Bisa Dibilah Dipilih Kemudian Lakukan Persiapan Alat Dan Bahan Selanjutnya Masih Dikerang Ini Bentuknya Sangat Unik Menarik Ada Gantungannya Kemudian Ini Juga Unik Menarik Dan Penataannya Cukup Rajin Nah Ini Apa Nah Ini Adalah Kerang Yang Ditempel Menjadi Ornamen Unik Seperti Pada Figura Ini Figura Figura Foto Dan Sebagainya Dan Kerang Yang Dirangkai Menjadi Benda Menarik Seperti Kalung Ini ya Bandul Kalung Ataupun Kalung Ini Dari Limbah Kerang Plastik Mengolah Bahan Plastik Tahap Awal Pengolahan Plastik Dimulai Dengan Pembersihan Lalu Cuci Dengan Diterjen Agar Noda-noda Menjadi Hilang Kemudian Plastik Dikeringkan Dengan Posisi Terbalik Di bawah Sinar Matahari Langsung Sambil Dilap Hingga Kering Tahap Selanjutnya Plastik Plastik Dikumpulkan Berdasarkan Kategori Ukuran Dan Ketebalannya Alat Yang Dibutuhkan Untuk Mengolah Bahan Plastik Yaitu Adanya Bunting Kater Mesin Jahit Jarum Dan Benang Inilah Alat Yang Dibutuhkan Untuk Mengolah Bahan Plastik Menjadi Kerajinan Masih Plastik Ini Ini Bentuk Yang Setelah Dibuat Dibersihkan Plastik Tadi Dibuat Menjadi Hiasan Seperti Daun Yang Menarik Jadi Ini Tetap Menggunakan Peratan Yang Seperti Tadi Dibutuhkan Ini Sekarang Masuk Pada Bagian Pengemasan Kemasan Kerajinan Dari Bahan Kaca Kerang Dan Plastik Perlu Diberhatikan Oleh Pengrajin Sekaligus Wira Usahawan Untuk Pengiriman Ataupun Usaha Produk Kerajinan Bahan Kaca Kerang Dan Plastik Ada pun Bahan Dasar Dari Kemasan Itu Sendiri Sangat Bervariasi Seperti Plastik Kayu Serat Alam Kardus Kaca Mika Dan Sebagainya Jadi Kemasan Produk Kerajinan Dari Bahan Kaca Kerang Dan Plastik Ini Sangat Mempengaruhi Keutuhan Produk Tersebut Kemudian Nilai Suatu Produk Menjadi Tinggi Jika Dikemas Dengan Menarik Nah Itulah Anak-anak Materi Kita Kali Ini Yaitu Produk Kerajinan Dari Limbah Keras Kaca Kerang Dan Plastik Disini Kesempatan Kali ini Kalian Tidak ada Tugas Nanti Pada Pertemuan Berikutnya Atau Bagian Berikutnya Baru Kemudian Nanti Ada Tugas Nah Materi Yang Akan Datang Silahkan Perhatikan Disini Adalah Berkarya Kerajinan Dari Bahan Kaca Kerang Dan Plastik Nanti Adalah Praktek Pembuatan Dari Limbah Kaca Kerang Dan Plastik Ini Untuk Prakarya Kelas D Lapan Demikian Anak-anak Yang Bisa Tak Sampaikan Namun Tak Lupa Disini Tak Bagi Mengucapkan Banyak Terima Pasih Kepada Media Ilmu MI22 Sebagai Sumber Materi Kali Ini Yang Juga Banyak Men Support MP Pratarya Dalam Menyiapkan Materi Yang Tepat Untuk Pengajaran Demikian Anak-anak Yang Bisa Tak Sampaikan Kurang Atau Lebihnya Mohon Maaf Sekali Lagi Kepada Yang Belum Menyentuh Subscribenya Bantu Untuk Disentuh Subscribenya Jempol Ke Atas Dan Berikan Komentar Yang Membangun Agar Pak Guru Bisa Memberikan Materi Yang Lebih Berbobot Di Masa Yang Datang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh